sorry-sorini lagi dikondisikan dulu babynya nih nggak apa-apa nggak apa-apa santai iya nih Biasa lah Bapak busui iya udah oke udah udah suara ku jelas oke jelas 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 Mbak Dea halo mungkin aku awali dulu ya halo assalamualaikum selamat malam semuanya kembali lagi kita di sesi IG live dola sahabat ibu malam ini kita akan coba sharing pengalaman dari Mbak Mita mengenai pengalaman VB2ACnya Mbak Mita gitu nah aku Dea CBE dan apa CBE itu pengajar kelas persiapan persalinan childbirth educator dan fasilitator prenatal yoga gitu apa namanya kita langsung aja nih karena Mbak Mita juga udah gabung kenalan dulu Mbak Mita waktu dan tempat dipersilakan oke suara ku kedengeran jelas Mbak Dea jelas kedengeran Alhamdulillah oke selamat malam teman-teman assalamualaikum perkenalkan nama saya Mita saya ibu yang sudah melahirkan tiga kali terus apa namanya Alhamdulillah oh ya saya domisili di Bekasi terus udah gitu Alhamdulillah kemarin dikasih kesempatan buat bisa ngerasai normal ya setelah dua kali sesar jadi yang pertama oke yang pertama itu sesarnya memang saya cerita sedikit kehamilan pertama sampai ketiga ya yang pertama itu memang kelahirannya itu sesarnya itu darurat karena kondisi jadi tidak direncanakan karena sudah ketuban pecah dini jadi sudah ditunggu 18 jam dan ternyata pembukaannya mentok di pembukaan tiga terus udah gitu kondisi denyut jantung bayinya sudah lemah jadi akhirnya memang harus sesar nah yang kedua niat banget nih buat VB2AC segala macam di laku apa oh ya VBAC ya maaf Mbak ini gimana ya tadi ada-ada telepon masuk barusan makanya tadi barusan kebalik-kebalik terus ya oke jadi apa sorry ya kak ini gangguan jadi kalau yang kedua itu saya niat banget buat VB2AC ngotot banget sih ngotot banget itu yang mungkin kesalahan saya saking-saking ngototnya dan tapi gak sia-sia juga belajar macam belajar banyak tapi belum berhasil istilahnya belum dikasih kesempatan untuk itu gitu jadi pas yang ketiga ini dari awal saya ngasih afirmasi ke Janin terserah deh kamu mau milih jalur mana mau jalur sesar mau jalur normal itu terserah terserah kamu istilahnya gitu jadi Alhamdulillah Allah kasih nih jadi apa justru tidak direncanakan bisa dibilang begitu tapi Allah kasih gitu Alhamdulillah oke mungkin itu kali ya perkenalannya ya oh iya apa keseharian saya sekarang sibuk apa jadi ibu rumah tangga aja sambil sekolah lagi jadi apa sih namanya karena kehamilan ketiga ini sedang sibuk sekolah bisa dibilang lagi sibuk belajar terus ngurusin kakaknya juga ngurusin abangnya jadi hampir bisa dibilang tidak ada kegiatan untuk khusus untuk apa yoga dan macam-macamnya itu bisa dibilang jarang banget gitu hampir gak pernah gitu oke nah ini nanti ini jadi kalau alasannya aku mau tanya dulu sebelumnya alasannya itu kenapa pengen VB2AC kan karena sebelumnya apa namanya sesar gitu kan ya udah dua kali gitu terus yang ketiga ini kenapa gitu ada ada alasan lainnya gak oh pengen VB2AC ya kenapa misalkan atau kan bisa aja ya kan kepikiran ah udahlah yang kemarin juga sesar gitu kan gitu terus ah yaudah nanti yang ketiga ini sesar aja gitu kan kalau ini kalau Mbak Mita ini kenapa alasannya oke masih pengen masih pengen usaha gitu ya jadi sebenarnya sebenarnya gini apa sebenarnya dorongan itu ada justru dari provider saya jadi dari dokternya justru jadi waktu saya masuk trimester kedua waktu cek udah mulai ketahuan kan berat janin terus panjang panjang janin lingkar kepala lingkar perut udah mulai ketahuan justru provider saya yang pertama kali nyeletuk masih mau normal kan gitu nah disitu saya justru justru apa galau karena bisa dok gitu maksudnya kemarin aja bayinya gede loh maksudnya yang kedua tuh bayinya 4 kilo lebih jadi akhirnya gak bisa normal karena dan udah ditunggu sampai 42 minggu gak keluar juga gak ada kontrak juga udah berat banget terus udah gitu mulai pengapuran jadi placentanya jadi harus dikeluarin gitu istilahnya gitu kan karena apa namanya kontraksinya juga gak bagus di CTG berapa kali kontraksinya gak bagus jadi ditunggu 42 minggu udah mulai pengapuran placentanya udah gak aman lagi buat janinnya yaudah dikeluarin gitu nah justru waktu hamil yang ketiga ini provide dokternya duluan yang nyeletuk gitu masih mau normal kan gitu aduh dok gimana ya doknya saya lagi sekolah gitu dan kebetulan jadwal HPLnya ini deket banget sama jadwal uas gitu kalau misalnya saya tungguin saya tungguin apa namanya saya tungguin normal nih pengalaman dari abangnya kan 42 minggu gak keluar-keluar nih nanti keburu tanggal ujian dok gitu kan keburu tanggal uas nih dok gimana ya dok ya kalau misalnya saya lagi tanggal uas lagi di rumah sakit gitu terus dokternya bilang jadi mau sesar kata dokter kayak gitu sesar aja kali ya dok awalnya saya justru yang ngomong begitu oh jadi setelah mbak Minta yaudah sesar aja kali ya oh yaudah nanti dilihat aja dulu perkembangannya itu pun dokternya masih bilang gitu dilihat aja dulu perkembangannya gitu jadi dia gak langsung bilang yaudah sesar aja kapan ditanggalin gitu enggak jadi dokternya langsung bilang yaudah dilihat dulu nanti perkembangannya gimana gitu dan ini jadi salah satu hikmah covid ya jadi gara-gara gara-gara pandemik ini uasnya ditiadakan gitu jadi iya jadi apa karena apa istilahnya karena uasnya ditiadakan kan saya jadi gak ada kepikiran duh nanti lahiran normal masih di rumah sakit uas gimana gitu kan jadi udah no hard feeling lah ya kalau misalnya ditungguin normal juga sok aja gitu jadi waktu itu di lahiran ada pengumuman kayak gitu di trimester akhir dan udah mulai pandemik ada pengumuman uas ditiadakan karena kondisi pandemik tidak memungkinkan untuk ke kampus jadi akhirnya saya kasih tau lagi ke dokter dok uasnya ditiadakan terus dokternya bilang terus jadi masih mau normal kan gitu dokter itu masih begitu aja gitu maksudnya ya ya deh dong kita lihat kita lihat deh dok boleh kayak gitu mana yang datang duluan kayak gitu yaudah tungguin aja dokternya gitu jadi apa sih namanya saya beruntung saya termasuk yang beruntung karena ketemu sama provider yang tepat gitu saya termasuk yang beruntung karena dokter saya justru yang lebih optimis yang lebih apa ya yang lebih membuka peluang dan nyemangatin terus sampai akhir pun masih nyemangatin terus buat normal kayak gitu jadi keinginan itu justru bukan datang dari saya awalnya gitu kalau misalnya dilihat kehamilan ketiga ini inisiasi keinginannya justru ada di dokternya gitu apa setiap kali kontrol dokternya selalu selalu ngasih afirmasi yang positif juga dokternya bilang masih bisa nih normal masih bisa nih normal gitu terus ini lebih kecil daripada abangnya gitu dan entah dokternya ini sebenarnya bohong apa enggak terakhir tuh dia bilang prediksinya ah ini cuma 3,3 gitu beratnya ternyata yang lahir 3,7 jadi iya maksudnya ini cuma 3,3 kok ini gitu enggak gede kok ini enggak gede gitu-gitu eh ternyata yang keluar 3,7 juga gitu beratnya jadi apa namanya dokternya sih luar biasa sih sama bidan di rumah sakit juga semua nyemangatin kayak gitu jadi sampai akhir pun walaupun udah 3 hari 3 malam ya nungguin nungguin sampai pembukaan lengkap itu tuh masih ada lah semangat di ujung masih ada tenaganya gitu nah ini kelahiran yang anak ketiga ini itu di usia berapa week? kelahiran anak ketiga ini usia 41 minggu 3 hari 41 minggu 3 hari juga ya dan itu dokternya tetap nungguin ya tetap nungguin jadi udah 41 minggu jadi waktu HPL HPL saya kontrol terus dokternya lihat cek semuanya abis ini CTG hasilnya masih bagus kok gitu terus udah gitu oh iya di usia 40 minggu itu dokternya langsung ngasih resep saya venover zat besi jadi jadi udah ada kontraksi di CTG udah ada kontraksi bagus grafiknya terus dokternya langsung bilang apa ini ya saya kasih venover ya gitu saya kasih venover biar kontraksinya bagus kata dokternya gitu jadi hari itu pas HPL itu justru saya masuk ke apa bisa dimaksud masuk ke ruang bersalin tuh untuk dapet infus ya infus zat besi terus dokternya bilang nanti abis ini lihat deh ke depan harusnya sih makin intens harusnya makin rutin biar bagus kontraksinya kayak gitu dan ternyata iya benar jadi udah seminggu nih udah seminggu saya whatsapp dokternya dok udah 41 minggu dok gimana nih gitu udah lewat seminggu gitu terus kata dokternya gimana udah kontraksinya makin sering gak iya dok makin sering terus gerak janinnya gimana gitu jadi dokternya standby terus di whatsapp di telepon standby terus dan itu udah hari lebaran ya maksudnya udah udah hari lebaran udah udah mulai ada flag juga jadi dokternya bilang tungguin aja katanya dokter gitu tungguin aja liat liat apa terus udah gitu disuruh cek juga kalau misalnya ada cairan keluar kan saya kasih tau dong ada cairan keluar saya takutnya KPD lagi kan takutnya ketuban ketuban lagi nih kayak yang pertama gitu kan jadi takutnya rembes atau kayak gimana cek lakmus aja kata dokternya kayak gitu beli lakmus aja saya jadi langsung langsung di grup ada yang punya lakmus gak ada yang punya lakmus gak gitu kan jadi apa namanya beli lakmus dimana nyari apotik dimana gak ada yang jualan lakmus jadi akhirnya beli di toko online barulah dapet cek saya kasih kirim lagi dok PH nya sih tulisannya segini dok masih 5,5 PH nya oh bukan ya itu berarti aman ya bukan ketuban dokternya kayak gitu jadi dokter bisa bilang oke cek cek pergerakan janin terus digitu kalau ada cairan cek lakmus terus dicatat terus kontraksinya kayak gitu apa namanya akhirnya launching lah itu tanggal 27 Mei kemarin kayak gitu nah terus aku juga mau nanya ini ini jarak anak kedua ya dari yang sesar kedua sama yang sekarang ini yang ketiga itu PB2AC itu jaraknya berapa lama jaraknya 21 bulan jadi abang abangnya ulang tahun pertama saya dapet respek positif jadi waktu 12 bulan udah hamil lagi anak yang ketiga gitu dan dokternya Mbak Mita ini apa namanya dia ngomong apa tadi ngasih saran ya maksudnya ayo bisa nih lahiran normal itu itu dari awal atau pas lagi usia kehamilan berapa pas lagi di trimester 2 sekitar sekitar 16 week 16 atau 18 gitu saya ingat waktu itu lagi cek cek apa sih jenis kelamin ya pertama kali cek jenis kelamin terus dokternya dari awal bedanya dokter yang dokter saya sama dokter yang sebelum-sebelumnya waktu hamil pertama kan sempat jajan provider tuh nyobain dokter sini dokter sini gitu-gitu kan beliau selalu kasih print out data statistiknya jadi beliau gak cuman ya biasanya kan kalau misalnya orang tua baru kan cuman kepengen ngeliat gambar bayinya doang udah selesai gitu kan terus paling cuman ada berat janin doang disitu tapi ini saya boleh nyebut sama dokternya gak? boleh jadi oke sama dokter Yudit kalau ada yang mau tanya buat yang lainnya yang lagi nonton kalau ada yang mau tanya mungkin nanti lebih lanjutnya bisa DM aja ya ke Mbak Mbak boleh 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 jadi sama dokter sama dokter Yuditia ini beliau tuh selalu kasih print out dia mulai termester 2 dia selalu kasih print out data statistiknya jadi disitu ada print out ada tulisan apa namanya lingkar kepala ukuran lingkar kepala yang jadi yang perintilan kecil-kecil yang print out yang biasanya gak kita minta beliau tuh selalu kasih jadi disitu beliau jelasin juga oh ini masih batas range yang bagus masih di tengah atau kelebihan atau gimana beliau jelasin kayak gitu jadi beliau sebenarnya orangnya pendiem ya jadi kalau misalnya kita banyak nanya beliau akan semakin banyak jawab mungkin itu juga yang bikin saya seneng karena setiap pertanyaan receh yang saya tanyain dok ini artinya apa dok ini tulisannya ini artinya apa beliau tuh jawab dan jelasin terus jadi mulai di trimester 2 itu sekitar usia 16-18 week itu dokternya ngelihat berat janinnya bagus maksudnya gak overweight dan ukurannya juga panjang tubuhnya juga oke jadi dokter bilang langsung tuh beliau yang nanyain gitu duluan nanyain masih mau normal kan gitu jadi istilahnya dokternya yang nembak duluan gitu saya belum belum punya omongan ke atas sana tapi dokternya udah nawarin duluan gitu ini gak akan segede abangnya nih kayaknya gak akan gak akan segede abangnya dia bilang kayak gitu jadi selalu diselamat dari awal Masya Allah ya beratnya lahir ini 3,7 ya 3,7 41 week lewat 3 hari ya itu dari persalinan yang sebelumnya Cesar ternyata ya memungkinkan ya tetap bisa karena tadi ya dengan apa pemeriksaan juga dari dokternya juga semuanya oke jadi kayak gak ada apa namanya alesannya untuk gak coba dulu gitu untuk gak coba dulu gak ada alesan gak ada alesan sebetulnya juga berarti yang persalinan yang di kehamilan kedua itu juga sebetulnya gak ada alesan apa namanya langsung buru-buru SC lagi gitu kan ya jadi dokternya masih mau nungguin gitu sampe kondisi janinnya terus apa namanya tadi kan support dokter udah apa namanya wah keren banget gitu ya mungkin kan dia di luar sana kan belum belum tentu kan mencapai support itu gitu kan selain itu juga tadi Mbak Mita juga melakukan ada usaha-usaha apa namanya PB2SC gitu kan gak cuma modal nekat dong ya pastinya boleh gak ceritakan boleh pasti diceritain apa ini apa sih persiapannya Mbak Mita gitu yang udah dilakuin biar mungkin teman-teman yang lainnya yang mau PB2AC punya apa namanya gambaran oke jadi sebenarnya persiapan itu bisa dibilang kehamil lahiran yang ketiga ini normal ini hadiah dari usaha waktu kehamilan kedua ya jadi nyari ilmu itu banyakan di nyari ilmu dan usaha itu banyakan di kehamilan kedua dan ternyata kepake banget dan gak ada alasan kita harus ikutan wah harus ikutan kelas yoga nih maksudnya harus maksain pokoknya kalau istilahnya harus ikutan kelas khusus gitu baru bisa bisa normal gitu maksudnya asalkan kita udah ada ilmunya sebenarnya tuh bisa yang penting kita konsisten sih sebenarnya jadi waktu kehamilan kedua itu saya baru mulai terbuka mulai cari tahu dan mulai banyak tahu belajar dikit-dikit tentang karena pengen banget VBAC ya jadi mulai kenal ada yoga prenatal oh ternyata ada yoga buat ibu hamil terus udah gitu oh ternyata yang kehamilan yang kehamilan kedua kalau kehamilan pertama itu masih awam banget jadi belum tahu belum tahu sama sekali dan belum belum apa ya belum cari tahu juga jadi pasrah aja ngelihat orang lahiran-lahiran aja gitu kan jadi apa namanya saya pikir dengan dengan kegiatan saya sehari-hari udah cukup sibuk di sekolahan ngajar gitu bondarmadir berdiri dan lari jalan ah udah cukup gitu untuk membawa saya bisa normal gitu di kehamilan pertama matanya tangga gitu waktu di hamilan kedua saya mulai kenal sama prenatal yoga terus saya mulai kenal mbak Diana terus mulai cari mulai cari bidan yang apa mulai cari bidan yang tempatnya jadi saya pertama kali ikutan yoga prenatal itu di bidan yang ngadain kelas yoga prenatal jadi ikutan disitu terus udah gitu mulailah tuh disitu nyambung sama mbak Diana ngikutin kegiatan-kegiatan apa yang diadain terus udah gitu dapet-dapet informasi juga terus saya cari informasi lagi oh ternyata di rumah sakit apa deket disini di awal berus ternyata ngadain yoga prenatal juga saya ikutan ke situ oh di Hermina ternyata ada senam hamil saya ikutan disitu pokoknya dimana ada kegiatan di mal mana ternyata ada kegiatan suami istri ngapain kayak gitu ikutan gitu pokoknya saya tarik terus suami pokoknya ikutan yuk belajar gitu terus beli bukunya baca terus follow instagram apa yang yang apa yang support dengan semua VBAC begitu jadi saya cari tahu sebisa mungkin terus saya ikutan juga kelas yoga di Sumarekon juga ada di Gut Prana juga jadi ikutan semua deh apa yang bisa saya ikutin bisa ikutin terus di rumah lagi selain di kelas juga di rumah dipraktekin lagi terus teknik nafasnya dilakuin lagi teknik nafas perut dilakuin lagi terus terus gitu nah itu semua baru baru terasa manfaatnya waktu kehamilan ketiga waktu kehamilan kedua saya ngerasain manfaatnya badan lebih fit gak gampang capek terus gak ada tuh istilah anemia waktu kayak kehamilan pertama saya lebih aware lebih ngejaga banget dan apa namanya lebih aktif dalam hal olahraga dan macem-macem kayak gitu tapi pun ternyata Allah berkendak lain maksudnya kita udah tungguin kita udah usaha semaksimal mungkin tapi ternyata masih sesar juga itu pun saya tidak kecewa maksudnya kenapa karena dari dari saya kenal juga sama akhirnya saya kenal istilah birth plan di situ birth plan itu ternyata penting banget ya birth plan itu penting banget beneran itu saya ngerasa lebih tenang waktu sesar kedua itu karena birth plan minim trauma jadi saya bisa ngerasa oh kalau misalnya dibilang sesar mungkin bisa jentel mungkin ini salah satu bentuk bentuk jentelnya yang saya ratain sesar yang jentel waktu ini waktu kehamilan yang kedua gitu karena saya gak ada minim-minim sekali trauma karena saya komunikasikan ke dokter saya dok saya waktu kehamilan pertama sesar pertama itu saya traumanya karena saya menggigil pas ke anestesi saya sendirian di ruang observasi luka sesarnya sakit banget terus saya gemeter setelah anestesi efek-efek anestesi kayak gitu terus dikomunikasikan ke dokter terus dokternya bilang oh begitu nanti gak lagi kok gitu jadi nanti gak kayak gitu lagi kok jadi makanya saya pengen banget normal sekarang waktu kehamilan kedua terus udah gitu seandainya saya gak bisa normal dok saya minta mau ini ya dok ya mau minta delay court claim ya dok jadi saya mulai kenal istilah-istilah kayak gitu tuh mulai-mulai di kehamilan kedua dan dokternya pun open saya sempat khawatir apa dan waktu itu juga instruksi apa instruksi guru yoga juga ngasih tau kalau misalnya kamu komunikasiin berplan itu hati-hati karena gak semua dokter terima diatur dalam tanda kutip ya diatur-atur saya minta ini saya minta itu ini pasien kebanyakan mintanya istilahnya gitu kan ternyata dokter Yudit gak begitu jadi waktu waktu di 8 bulan hamilan kedua saya komunikasikan dok saya mau bikin berplan terus dokternya bilang boleh mau gimana katanya gitu kalau misalnya saya bisa normal saya pingin pengen IMD saya pingin delay cord clamp saya pingin begini saya pingin begini gitu kan tapi seandainya gak bisa normal saya pingin di ruangan observasi suami saya bisa masuk kalau di ruangan operasi gak bisa masuk di ruangan observasi saya ditemenin terus kata dokternya itu saya usahain ya gitu jadi sampai dokternya maju ngomong gitu ke pihak rumah sakit ini bolehin deh yang ini gitu jadi waktu itu saya satu-satunya pasien yang ditemenin sama suami setelah pas ke operasi gitu jadi boleh gitu sama dokternya nah terus udah gitu apa udah gitu istilahnya IMD juga dikasih kesempatan kayak gitu jadi apa namanya dokternya ngikutin lah dan dokternya open sama hal kayak gitu waktu kehamilan ketiga karena saya udah gak karena kesibukan apa maaf ya mbak ya saya ini ya iya karena kesibukan ngurus ngurus apa baby juga kan masih abangnya kan masih 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 kecil tuh terus tambah lagi sekolah juga akhirnya apa terbengkalai lah kelas-kelas seperti itu saya jadi kurang bisa punya kesempatan untuk ngikutin kelas khusus gitu tapi teknik nafas yang saya pelajarin waktu di kehamilan kedua itu walaupun gak terlihat saya sedang melakukan gerakan yoga atau apa minimal pada saat gendong abangnya tetap teknik nafas perut dipakai pelvic floor di kunci gitu jadi sambil kegel sambil sambil tarik nafas sambil posisi tubuh dijaga kayak gitu pada saat ngangkat gak asal angkat anak gitu gak asal angkat gendong gitu enggak jadi posisi postur tubuh tetap tegap tetap apa itu tuh dijaga gitu maksudnya ya kalau pas lagi ingat alhamdulillah gitu ya tapi karena itu udah jadi sedikit banyak udah jadi kebiasaan di kehamilan kedua itu kebawa mbak dan apa jadi sambil ngelakuin kegiatan rumah tangga juga ada lah sedikit apa minimal latihan nafas sama apa latihan nafas kegel sama apa sih namanya postur badan tuh tetap dijaga kayak gitu dan itu sih mungkin yang alhamdulillah ngedukung ya dan pastinya dari sisi spiritual juga ada dong ya mbak Mita ini apa namanya berdoa mungkin juga mintanya sama Allah gimana tuh dari sisi spiritualnya mbak Mita jadi waktu ada kan udah nih kan mbak Mita udah usaha gitu kan ya meneruskan ilmu-ilmu yang dari kehamilan sebelumnya gitu kan nah dari sisi kalau dari sisi spiritualnya gimana kalau dari sisi spiritualnya sih lebih pasrah waktu kehamilan ketiga jadi waktu yang kehamilan kedua tuh bisa dibilang ngoyo dan mungkin bisa dibilang apa ya mendahulukan ilmu di atas segalanya jadi bisa dibilang kayak apa ya kayak ngedahuluin ngedahuluin kehendak Tuhan kali ya maksudnya saya sebegitu yakinnya kalau gue udah ngelakuin ini udah ngelakuin itu nih pasti bisa normal nih kayak gitu tapi ya itu kurang berpasrahnya kurang maksudnya lebih banyak lebih banyak maksain diri untuk ke fisik yang disiapkan fisik yang disiapkan terus udah gitu berplan jadi semua yang teknikal banget terlalu teknikal dan terlalu duniawi bisa dibilang jadi kurang berpasrah gitu kurang berpasrah dan kurang memberikan afirmasi yang apa ya kurang memberikan afirmasi yang sindrung ikhlas ya jadi ke perut tuh ke anak tuh bilang yuk kita bisa normal yuk yuk kita bisa normal yuk bilang kayak gitu jadi kayak mungkin bayinya juga apaan sih ini bunda maksain deh gitu kayak gitu kali ya dia di dalam perut kalau bisa ngomong jadi untuk yang keambilan ketiga ini lebih lebih apa lebih pasrah dan lebih dari awal gak memaksakan diri untuk harus bisa begini harus bisa begitu karena kebanyakan dokter juga kan kalau udah dua kali sesar yang ketiga biasanya udah lah sesar aja gitu kan kan udah dua kali gitu biasanya begitu kan tapi ternyata gak dokter yuk gak begitu maksudnya gak semua provider begitu waktu di trimester ketiga dokter jadi secara secara batin saya sudah ikhlas dengan segala cara yang nanti Allah kasih mau normal atau sesar suami juga ikhlas maksudnya mikir suami dari awal gak pernah maksain normal atau sesar itu sebenarnya bisa dibilang sama aja gak mengubah seorang ibu itu akan jadi lebih baik atau tidak jadi istilahnya seorang ibu akan tetap seorang ibu maksudnya bagaimanapun cara dia melahirkan dia sesar atau normal itu istilahnya ya sama aja semua akan jadi ibu cuman kalau misalnya bisa normal itu bonus dia bilang kayak gitu istilahnya bonus karena bisa ditemenin suami kayak gitu kan kalau di rawan operasi kan sendirian istilahnya apa namanya iya jadi bisa bisa ngerasain prosesnya dan bisa apa namanya bisa berproses bersama dengan suami di sebelah itu itu bonus istilahnya gitu tapi itu tidak akan tidak akan mengubah jati diri seorang ibu itu ya seorang ibu tetap gak bikin seorang ibu lebih baik atau lebih buruk kalau misalnya gak bisa normal gitu nah itu tadi menarik banget sih ini ceritanya Mbak Mita mengenai perjalanannya dia apa namanya VB2AC terus ya karena sebelumnya pernah sesar nah terus tadi kan itu aku denger udah ya tadi banyak juga ya cerita dari Mbak Mita mengenai support dari providernya nah terus tadi sempat nih aku denger tadi ikut-ikut kelas waktu di kehamilan yang kedua ya kan nah begitu ini mau VB2AC gimana sih support keluarga ceritain kalau gimana keluarga apa gimana kalau suami sebenarnya tadi yang aku udah bilang ya dia gak mempermasalahkan suami gak mempermasalahkan akan melahirkan normal atau sesar beliau cuman apa jadi suami cuman cuman apa ya menekankan bahwa faktor safety harus tetap di nomor satukan jadi kak keselamatan janin keselamatan anak itu paling nomor satu deh jadi istilahnya kalau mau normal pun harus di rumah sakit dia kekenya gitu kalau pun normal harus di rumah sakit gitu jadi karena takutnya ada apa-apa atau gimana biar cepat penanganannya pokoknya usahakan harus di rumah sakit gitu jadi dari awal emang jadi gak gak membuka kemungkinan untuk apa nyoba di tempat fasilitas kesehatan yang lain kayak gitu jadi suami tetap pokoknya yang pertama tuh safety keselamatan janin dan ibu itu nomor satu mau sesar mau normal itu nomor satunya itu kayak gitu jadi ini gak boleh-boleh lanjut dulu nah kalau orang tua sendiri karena udah ngeliat anaknya udah dua kali sesar gitu ya yaudahlah yang ketiga sesar aja gitu gak usah nungguin mules gitu gak usah cape-cape nungguin mules kayak kemarin ditungguin sampai dua minggu gak keluar juga ujung-ujungnya tuh sesar juga gitu apa orang tua sendiri malah ngomong begitu gitu apa istilahnya gak apa ya tidak membebani gitu mungkin maksudnya ya karena ngeliat anaknya ngoyo banget waktu hamil kedua pas yang ketiga ini udahlah sesar aja gak usah ditungguin mules gak usah cape-cape nungguin mules apa kayak waktu itu udah kasihan gitu ngeliatnya waktu itu jadi sekarang udah sesar aja gitu jadi semua bilangnya kayak gitu jadi yang 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 nyemang hati normal tuh justru bukan bukan dari pihak keluarga gitu jadi kalau misalnya keluarga sesar aja gak apa-apa gitu mungkin biar-biar saya gak terbebani atau gimana kalau suami tetap yang penting safe safety nomor satu gitu nah kalau saya sendiri ya berpasrah gitu ujung-ujungnya jadi memang dari awal gak ngasih dan gak maksain janin untuk gak maksain anak mau keluar lewat jalur normal kayak gitu nah Mbak Mita ini apa namanya di di kehamilan yang ketiga ini ya itu gak ada lagi jajan dokter jadi begitu kan lahiran yang kedua kan dengan S.G gitu terus ah waktu tau hamil lagi nih yang ketiga gitu kan itu udah bener-bener emang gak ada kepikiran untuk kayak ah coba ke tempat lain gitu ada gak pikiran kayak gitu gak ada gak ada jadi terlalu setia ya sama satu provider ya jadi jadi apa namanya saya ngelihat usaha saya ngelihat walaupun ya mungkin saya mungkin ada yang ngerasa ah dokternya tuh emang apa give up aja gitu waktu yang kedua ujung-ujungnya tuh sesar juga gitu kan yaudahlah istilahnya sama aja dokter semua juga mungkin begitu istilahnya gitu cari yang gampangnya aja lah istilahnya gitu apalagi nih buat ketiga dan dua kali sesar gitu tapi saya gak gak ngelihat dokter Yudit punya tendensi seperti itu ya beliau tuh istilahnya sampai saya sudah lahiran anak kedua pun saya inget banget waktu lahiran kedua kan saya kontrol tuh seminggu kontrol kontrol jahitan itu dokternya bilang gak apa-apa ntar berikutnya coba lagi gitu jadi coba lagi untuk normal gitu maksudnya jadi jadi gak apa-apa ntar coba lagi yang berikutnya asalkan gak segede gini yang berikutnya insyaallah bisa kok gitu jadi jadi waktu baru habis lahiran yang kedua aja dokternya masih ngomong begitu gitu jadi memang gak ada tendensi dokter untuk apa merencanakan ini mendingan sesar aja gitu yang kedua tuh gak ada ternyata memang beliau tuh nungguin sampai batas keamanan janinnya gitu istilahnya dimana dirasa sudah mulai tidak aman kondisinya dan peluangnya semakin kecil beliau sampaikan ya apa adanya kondisinya jadi disitu yang saya ngerasa dokternya masih open gitu dokternya masih masih memberikan kesempatan pada saya untuk coba lagi gitu jadi dokternya masih ngomong berikutnya kalau asalkan gak sebesar abangnya cuman gitu dong asalkan gak sebesar ini insyaallah bisa dokternya kayak gitu dan ternyata alhamdulillah bisa alhamdulillah nah terus kan tadi juga ya menarik selintas tadi aku denger kalau Mbak Mita ini lahiran yang tiga ini ya Feb2ac ini ditungguin gitu kan sampai tiga hari nah itu boleh diceritain gak sih itu tiga harinya itu maksudnya gimana ya gitu apa maksudnya tiga hari bener-bener di rumah sakit tanpa ini gak ada induksi gak ada bener-bener apa namanya spontan kan alami gitu itu boleh gak sih diceritain dong gitu ngapain aja sih tiga hari oh sampai ini 41 jadi 41 minggu tiga harinya tuh karena di rumah sakit tiga harinya tuh nungguin di rumah sakit jadi mulai nge-flag itu di usia 40 minggu itu udah mulai ada flag sedikit tapi tapi belum ada pembukaan sama sekali dan memang belum ada kontraksi yang intens ya waktu dikasih venover sama dokter itu itu apa namanya belum ada kontraksi masih kontraksi palsu lah bisa dibilang itu nah terus dan itu tanggal 17 Mei seminggu kemudian itu kan lebaran nah tanggal 24 itu kan lebaran jadi dok kalau bisa ditungguin seminggu minggu depan lebaran gimana dok gitu dokter takutnya dokter kan rumah sakit libur gitu bisa dibilang gitu kan istilahnya dokternya mungkin mau kumpul sama keluarga atau gimana cuti gitu tanggal merah dan gak bisa booking juga jadi istilahnya dokternya bilang bisa kok abis sholat it aja loh kok kayak gitu kalau misalnya abis sholat it juga saya ada bilang kayak gitu kalau misalnya ujung-ujungnya memang harus kalau misalnya ada apa-apa dokternya udah bilang saya stand by saya ada saya gak kemana-mana itu juga jadi hikmah corona juga orang-orang pada gak bisa mudik jadi apa istilahnya gak kemana-mana jadi dan dokter sebelum pandemi juga dokter udah bilang saya gak punya kampung bilang kayak gitu jadi dokternya kasian banget ya saya gak punya kampung kok saya gak pernah pulang kampung jadi istilahnya jangan khawatir kalau misalnya nanti dekat sama hari hari lebaran tanggal merah pun saya akan ada gitu itu yang menenangkan sekali itu satu terus yang kedua apa jadi dari malam takbiran itu udah mulai udah-udah mulai gak bisa tidur dari malam takbiran itu udah mulai gak bisa tidur setiap-setiap malam itu udah mulai ada di satu titik tuh jam 12 ke atas lah itu tuh udah mulai gak bisa tidur jadi kontraksinya mulai intens kadang 10 menit sekali mulai muncul tapi masih 30 detik kayak gitu terus nanti hilang ini udah di rumah ini udah di rumah sakit atau masih di rumah masih di rumah jadi malam takbiran itu masih di rumah terus hari sholat sholat itu masih sholat di rumah juga jadi masih baru pas besoknya jadi itu malam takbiran itu udah mulai gak bisa tidur baru hari berikutnya itu lebih gak bisa tidur lagi jadi lebih intens lebih sering dan pas pagi dicek pake aplikasi itu udah 1 jam durasinya udah 1 jam jadi dengan pola 5-1-1 ya 5 menit sekali 1 menit durasi selama 1 jam tuh udah mulai kebentuk tuh di malam berikutnya gitu di malam keduanya itu baru udah tuh paginya saya ngomong ke suami kayaknya rumah sakit sekarang deh kayaknya udah udah sering nih udah sering banget gitu jadi malam takbiran itu saya masih baik-baik masih mules tapi udah mules tapi masih baik-baik aja dan hari lebaran itu saya masih bisa masak masih bisa aktivitas macem-macem kayak gitu ngurusin rumah tuh masih bisa gitu tapi pas besoknya pas hari kedua lebaran tuh saya udah mulai gak bisa apa-apa udah mulai udah mulai ini udah gak bener nih mulesnya udah kontraksnya udah intens banget gitu akhirnya dibawa lah ke rumah sakit lah kita hari kedua lebaran terus udah gitu tanggal 24 ke rumah sakit apa dengan protokol kesehatan yang diterapkan di rumah sakit juga itu juga yang bikin saya lebih tenang kenapa karena dari awal memang yang sakit dan yang sehat dipisahkan saya masuk ke IGD tapi saya dikasih ruangan isolasi sendiri di pojok jadi ruangan yang bisa dibilang buat orang yang sehat buat pasien sehat saya disuruh tunggu disitu terus rapid test dulu saya gak dikasih masuk dulu ke rumah sakit sebelum rapid test hasilnya keluar sama dapat rekomendasi dari dokter paru setelah hasilnya ternyata terkonfirmasi negatif non-reaktif baru boleh masuk disitu saya cek cek dalam pertama itu udah pembukaan 3 gitu dan mikir ah masih pembukaan 3 pengennya sih pulang aja gitu kan pengennya sih pulang aja dulu tapi yang bikin saya jadi harus pengen stay di rumah sakit karena si bidan yang ngecek ini bilangnya ini udah lunak banget bu ini sih bisa lebih cepet ngomongnya gitu ini sih bisa lebih cepet nih udah lunak banget soalnya bilang kayak gitu udah pembukaan 3 tapi lunak banget prosesnya bisa lebih cepet seneng dong dalam hati wah cepet nih terus bakal cepet nih terus suami juga bilang udah lah gak usah pulang langsung aja langsung aja check in gitu yaudah akhirnya hari itu memutuskan oh jadi check in dari mbak mitanya ya jadi dari suami bilang coba tanya dokter dulu gitu kan coba tanya dokter terus juga si bidannya juga nginformasiin ke dokter juga dan yang tidak disangka dokternya muncul jadi waktu jam 3 pagi itu saya whatsapp dokternya bilang dok kontraksi udah intens nih saya udah gak bisa tidur gini 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 saya kasih tau terus dokternya bilang yaudah langsung ke rumah sakit aja ya jadi jam 3 pagi dokternya ngomong begitu jam 7 pagi jam 8 saya udah di rumah sakit cek pembukaan baru pembukaan 3 dan ternyata dokternya muncul dong jam 7 pagi dokternya masuk ruangan isolasi itu nemuin saya gimana mit mulutnya udah sering gitu nanyain masih santai gitu dokternya dok ini dokternya tidurnya kapan gitu setelah jam 3 jam 4 dia masih jawab whatsapp jam 7 pagi jam setengah 7 tuh beliau udah di rumah sakit gitu jadi akhirnya apa yaudah diliat aja ya diobservasi aja ya gitu jadi akhirnya disitulah langsung masuk rumah sakit hari itu juga kayak gitu ditungguin pas lagi di depan di IGD bilangnya kan udah pembukaan 3 masuk ke ruangan VK masuk ke ruangan bersalin selang berapa jam dicek lagi dong cek dalam lagi apa namanya bu ini pembukaan 2 ke 3 eh kok turun gitu kan tadi katanya 3 terus udah lunak ini 2 ke 3 gimana kok disitu sempet down jadi up and downnya tuh berasa banget selama 3 hari itu terus udah udah gitu saya oh iya satu hal lagi komunikasikan kita punya hak ya jadi pasien saya juga apa jadi tau juga kalau kita pasien punya hak untuk minta jangan sering-sering cek dalam deh gitu kalau emang pembukanya masih kecil ditunda aja kayak gitu jadi saya ngasih tau ke bidannya waktu udah mau selang 3 jam 6 jam kan ada lagi bidannya yang ganti shift kan dateng mau cek dalam lagi kan bu bidan boleh gak gak usah cek dalam CTG doang kayak gitu gak usah cek dalam dulu mulesnya belum nambah kok kayak gitu jadi bidannya disitu akan mengiakan kok maksudnya kalau memang gak ada tanda-tanda kedaruratan kitanya masih oke-oke masih hahahi aja bidannya juga gak apa gak akan maksain gitu oh iya gak apa-apa bu nanti aja ya nanti kalau misalnya mulesnya udah lebih intens tabarin ya kasih tau dia bilang gitu jadi saya mau minimalisir cek dalam itu sering-sering dilakuin karena itu yang bikin gak nyaman kan itu bikin gak nyaman dan dan sebelumnya mbak Minta belum pernah ngerasain ya itu pemeriksaan dalam kayak gimana ya waktu kehamilan udah dari hamil pertama itu kan ketuban pecadi ini kan cek dalam bilang pembukaan dua pembukaan tiga gitu kan waktu kehamilan kehamilan kedua sempet cek dalam juga sekali waktu ada kontraksi agak intens cek dalam ini mah belum ada pembukaan bu gitu jadi untuk yang sekarang jangan sering-sering deh gitu biar-biar gak apa biar kitanya bisa lebih nyaman gitu terus tiga hari itu ngapain aja saya sudah 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 berbekal jadi sebulan sebelum apa sebelum melahirkan sebelum HPL itu apa jimbol udah masuk mobil terus saya pinjem pinotball juga ke mbak Diana mbak Diana pinjem pinotball dong gak gitu istilahnya karena udah udah bisa dibilang udah sangu ilmu waktu hamil kedua ya saya oh ternyata kalau udah misalnya anggaplah misalnya ketubannya rembes atau ketubannya pecah duluan kayak kehamilan pertama setidaknya saya bisa tiduran tapi tetap ngelakuin kegiatan kayak gitu kan biasanya kalau udah di rumah sakit kan kalau ketubannya udah rembes kan gak boleh berdiri lagi tuh disuruh tiduran aja gitu itu kejadian yang pertama tuh begitu dan ternyata saya salah gitu ternyata harus tetap bisa aktif sebisa mungkin tetap aktif gitu walaupun di tempat tidur bisa dibilang gitu jadi pinat bol itu kepake banget selama 3 hari 3 malam tuh saya tidur selalu pake pinat bol di rumah sakit jadi si bidannya juga udah ngerti udah ngeliat oh ibu bawa ini bawa jimbol bawa 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 bu bidan yaudah dipake aja mainan jimbol aja bu bidannya bilang kayak gitu dan selama 3 hari ini mbak Mita itu gak ada ketuban pecah dini apa ketuban pecah duluan ya ada ada rembes cuma rembes hari-hari kedua rembes dibilang rembes itu yang bikin saya down lagi takutnya kayak pengalaman pertama ini udah mules-mules berjam-jam ini bahkan berhari-hari ujung-ujungnya sesar lagi takut ada rasa trauma juga takut kayak yang pertama gitu kan bu ini udah rembes nih bu terus sampe dia nunjukin lakmusnya tuh bu liat ya lakmusnya beda ya warnanya warnanya ini udah-udah warah ketuban ya dia bilang kayak gitu jadi istilahnya jadi apa ya saya sempet takut tuh di hari kedua di rumah sakit ketuban rembes gitu kan istilahnya bocor halus lah kalau dibilang gitu bidannya terus udah gitu mulai disuruh batasi pergerakan jangan terlalu banyak berdiri nah disitu saya mulai ngerasa ya gak bisa mainan jimbol lagi dong gimana dong terus pembukannya juga sempet stuck sempet stuck di pembukaan tiga gak naik-naik terus lima gak naik-naik tuh sempet kayak begitu jadi sempet down juga terus sempet di satu titik ketemu sama bidan yang pas di shift itu itu bidannya bilang bu ini udah ini gak pembukaannya gak nambah ini mau ditungguin sampai kapan ada loh yang nyeletuk begitu itu tuh bikin bikin kalau diinget ya tuh bidannya itu tuh untung dia pake masker ya kita gak tau bukannya ya jadi tapi omongannya dia tuh bikin saya sama suami tuh down banget sempet di hari kedua tuh sempet down banget karena sempet di satu shift itu bidannya bilang begitu gitu apa ini ibu gimana jadi mau tetep ditungguin apa udah ketubannya udah rembes pembukannya gak nambah-nambah ini harusnya pembukaan lima tuh harusnya udah fase aktif harusnya dalam waktu sejam sekali tuh naik nambah dia bilang kayak gitu ini ibu gak ada nambah sama sekali udah ditungguin 6 jam kita disitu sempet down gitu suami juga udah sempet yaudahlah yang terbaik aja kita ngomong ya saya laporin ke dokternya ya bu gitu terus entah ngomong apa ke dokternya si dokter sampai bilang sampai nyuruh cek lagi terus kalau misalnya kondisi yang masih oke masih boleh ditunggu gitu sampai kita akhirnya boleh gak kita masih tungguin coba tangin ke dokter ya masih boleh gak kita tungguin terus akhirnya si bidannya itu ngelaporinnya ngelaporinnya kesannya kita yang ngoyo gitu ini dok masih mau nungguin nih masih mau masih mau ke normal kayak gitu terus si dokternya sampai ngomong langsung kan apa istilahnya bilang kalau semuanya masih oke gak apa-apa tungguin aja disitu maksudnya dokternya aja masih oke kenapa sih itu gak oke kenapa si bubidan ini gak oke sedangkan dokternya aja masih oke jadi akhirnya disitulah berusaha untuk nungguin lagi perpasal lagi tetap gitu terus dukungan suami itu selama 3 hari gimana? oh ya itu juga sebelum lahiran jadi seminggu sebulan sebelum HPL itu saya briefing dulu ini ya kalau misalnya misalnya nanti mulai mules mulai sakit kontraksi elus-elus bagian sini nih punggung sini nih enak banget jadi punggung elus-elus-elus aja gak usah pijet elus-elus aja gitu terus ya elus-elusnya begini nih saya praktekin gitu terus nanti kalau misalnya apa kalau misalnya mulai mules ingetin ya buat duduk di gym ball buat ini buat ngelakuin sufi rotation atau kayak gimana terus apa namanya iya gitu iya aja dia terus yaudah benar dan alhamdulillah dilakuin gitu jadi waktu dan ini kan karena kondisi pandemi kan jadi gak boleh gak boleh ada yang nungguin selain selain apa ya selain pendamping suami ya jadi istilahnya cuma satu pendamping doang gitu kan apa namanya akhirnya suami lah yang melakukan semuanya istilahnya apa pas lagi saya mulai kontraksi udah mulai muka raut muka ada berubah dia langsung standby tangan lus-lus munggung lus-lus munggung gitu sampai di satu titik di satu titik pas lagi saya lagi gak pengen dilus-lus munggungnya udah jangan dilus-lus dulu loh katanya kalau sakit dilus-lus tadulu tadulu gak sekat jadi gak sekarang gak sekarang sekarang lagi gak pengen dilus-lus yaudah terus maunya apa apa pengen pengen begini aja dulu pengen meluk jimbol dulu atau gimana yaudah dia diemin kayak gitu jadi apa disitu suami saya mendadak daulah gitu ya jadi istilahnya dan saya beruntung juga saya beruntung juga karena saya ikutan apa saya tergabung dalam komunitas yang sungguh luar biasa positif gitu maksudnya makasih banget buat Mbak Diana udah provide grup kayak grup posnatal kayak gitu di grup itu tuh bener-bener yang apa ya teman-teman VBA yang lain tuh ikutan ngebantuin juga masih nyemangatin juga gitu kan terus Mbak Manda yang minggu lalu sharing itu istilahnya kan baru kemarin istilahnya ya saya banyak japri juga ke Mbak Manda Mbak Manda waktu itu ngapain setelah ketubannya rembes pecah terus saya bisa ngapain kayak gitu terus Mbak Diana juga standby juga di whatsapp juga waktu saya tanyain Mbak Diana ini katanya rembes ketubannya terus gak bisa main jimbol sering-sering katanya kalau misalnya nanti takutnya makin deres kan terus saya harus ngapain kayak gitu itu apa teman-teman tuh support banget kayak gitu jadi walaupun jauh gak ada langsung di sebelah tapi supportnya tuh luar biasa gitu ngasih saran lakuin gerakan ini terus begini relax aja jadi teman-teman ngasih afirmasi positif juga ngasih semangat juga itu ya sih yang bisa bikin saya sampai bertahan sampai akhir ceritanya menarik banget terus gak berasa ya ini tuh waktu kita tuh ternyata udah sebentar lagi ini udah usah sembilan ini menarik banget terus aduh terus ini deh sebelum sebelum habis ya waktunya ada gak sih pesan atau tips deh dari Mbak Mita ini apa gitu buat yang mau VBAC atau VB2AC ayo pesan tipsnya ya apa tipsnya jadi sebenarnya sebenarnya provider yang provider yang mendukung yang supporting system itu penting supporting system dari internal kita sendiri ya kita banyak doa afirmasi ke janin ya itu udah pasti kita lakuin ya maksudnya kita ngasih afirmasi ke janin yuk deh bisa yuk bisa yuk bisa yuk atau gimana itu udah pasti tapi support dari luar itu itu pilihan kita jadi kalau support dari diri sendiri itu emang kita pasti semangat adalah tapi kalau support dari luar itu kita yang harus pilih maksudnya kita yang menentukan juga gitu kita menentukan kita yang menentukan kan kita mau lahiran sama dokter siapa kita menentukan juga kita mau lahiran dimana jadi support dari luar itu jajan provider itu penting sampai akhirnya kita ketemu sama yang klik gitu ya terus dia itu gabung di komunitas yang positif itu juga luar biasa teman-teman yang ngedukung teman-teman yang apa yang support yang ngasih semangat itu tuh penting jadi pertama tentukan provider yang supporting kita untuk VBAC saya yakin gak ada dokter yang pro-sessor atau pro-normal semua dokter pro-selamat gitu yang penting janin selamat ibu selamat sehat dua-duanya semua dokter pasti punya pikiran yang sama tapi sebatas sabar manakah dokternya itu kita yang bisa ngerasain kayak gitu apa namanya kita yang bisa tahu dokter ini akan menunggu sampai akhir atau tidak kayak gitu itu yang pertama provider terus yang kedua tempat melahirkan tempat melahirkan kemarin kan lagi pandemik gitu ya dan rumah sakit apa rumah sakit tempat saya bersalin itu termasuk salah satu rumah sakit rujukan jadi waktu trimester ketiga saya tanya detail ke pihak rumah sakit gimana protokol kesehatan disini buat ibu yang melahirkan gimana buat yang yang sehat gimana pemisahannya gimana kalau misalnya ada yang ODP kayak gimana ada yang PDP gimana ditanyain semuanya mereka jelasin saya merasa nyaman juga ngerasa aman insyaallah aman lah gitu barulah menetapkan untuk tetap di rumah sakit gitu terus kayak gitu Mbak Mita waktu kita udah mau ya udah mau habisnya kayaknya tinggal satu menit lagi gitu kan mungkin coba aku coba aku rangkum kali ya gitu ya sebentar jadi tadi mungkin tipsnya yaitu ya mencari support sistem baik dari provider terus komunitas ikut-ikut komunitas jadi supaya dapat dukungan ya kan terus belajar ya kan cari ilmunya gitu belajar terus melakukan ya kebiasaan-kebiasaan baiknya diterusin tuh kayak gitu jangan putus kemudian berdoa oke berdoa sama pasrah yang terakhir deh yang paling terakhir kan pasrah ikhlas tadi ya kan setelah udah bikin berklannya nah itu dia ya kayaknya ini udah mau kita udah mau akhiri terima kasih banyak ya apa Mbak Mita udah mau habis aja aduh maaf-maaf ya aduh terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya nanti sampai ketemu lagi ya di sharing mungkin yang berikut-berikutnya gitu kan Mbak Mita mungkin kita udah maaf ya kalau belum ada sesi tanya-jawabnya wih belum ada sesi tanya-jawabnya kebetulan juga belum nanti nanya tapi nanti bisa di DM ya ke Mbak Mita bisa DM aja oke kita akhiri dulu sesi malam ini terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih Mbak Mita terima kasih Mbak Dea dadah dadah semuanya dadah dadah dadah